musik 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 anjay oke guys sama gue arya nara kali ini gue pengen unboxing dan mereview sebuah gitar gitar sultan lava nih guys ya tapi dia ngeluarin yang baru nih guys blue lava namanya jadi kan kemarin gue review harganya 17 juta itu lava mitri nah kali ini namanya blue lava dan ini harganya murah nih guys ya ada lebih murah dibanding si lava mitri harganya 9 sampe 10 jutaan aja jadi ini versi murahnya ya guys ya tapi kagak murahan tetep mantel jadi langsung aja kita unboxing dulu ya ini kandosnya ya kalo lo beli kandosnya begini ya guys tuh ya ada tulisan lava apa tuh lava musik anjay jadi kita unboxing dulu oke guys gua disamping nih ya langsung aja kita buka ya isi kotaknya tuh apa ya isinya ini tidak ada apa-apa ya ini ada ini ada stereo foam ini ada stereo foam kita taruh dulu abis itu ini satu-satu ya gua kasih lihat ya bentar guys ini ada buku petunjuk dapet buku petunjuk ya dapet buku petunjuk anjay dapet pick juga dapet pick kita taruh dulu picknya ini gua gak tau apa ya ini tidak tau apa ini ya tidak tau ini apa pokoknya buku petunjuk pick abis itu disini ada ada kabel casan ada kabel casan tapi tidak ada adaptornya ya kabel casan dan ini guys ada kunci L anjay kok ada kunci L bang ya karena blue lava ini terbuat dari kayu guys bukan fiber carbon carbon fiber ya carbon fiber ya ini bendanya nih guys ada oke di dalam kabel dus udah gak ada apa-apa lagi ya jadi gua taruh kabel dusnya dulu bentar iya di plastikin kayak gini ya padahal udah ada soft casenya ada tulisan lava nya juga tapi masih di plastikin nanti kita ambil nih guys kita ambil soft casenya ini ya satu doang ya mungkin ini berarti gendongnya gak selempang gitu guys ada giniannya juga bisa buat dipegang ada tulisan blue lava nya oke soft casenya keren ya oh ini juga asik nih keren nih ada blue lava nya juga ya oke langsung kita buka aja lah kalian pasti kipu kan bentuk gitarnya kayak gimana ya kan gua juga kipu hehehe hehehe oke guys ganteng banget cocok banget nih ih matching banget sama kaos gua ini ya kita buka dulu guys pelindung senar nya oke ini detailnya guys masih ada logo lava nya tetep ya tuh ada tulisan blue lava nah ini apaan nih bang ya ini katanya nih threshold nya disini gimana caranya ya gua juga belum tau ya kita kulit dulu kita kulit dulu kita kulit dulu gua tidak tau oke gua udah tau caranya jadi ini tuh manet ya guys ini tuh manet jadi tinggal kita congkel aja tuh kita tenggal congkel sebentar ya susah nih emang ya guys ya ya guys ya hehehe aduh aduh tangan gua kegedean nih nah dorong-dorong sedikit nah ntar dulu tarong sedikit lagi nah terbuka ya tuh terbuka nah disini nih threshold nya ya jadi kalo kalian mau ngaturnya disini nih guys ya nah ini tuh tinggal cat tinggal tempel lagi kalo udah selesai oke asoy hehehe nah ini bedanya nih keliatan banget ya sama lava mitri ya yang ini tuh lebih lebih apa ya lebih kuat gitu garisnya kayaknya kalo yang lava mitri kan agak cembung gitu ya guys ya terus 36 inch ya terus lubangnya sama juga bentuknya kayak gini ya ininya juga sama priemnya juga masih sama tapi nanti gua bakal jelasin lagi terus apa lagi ya hehehe apa yang beda ya ya bedanya ini kayu guys pasti suaranya beda sama si lava mitri ya guys karena yang ini kayu yang itu tadi yang lava mitri tuh fiber carbon ya jadi yang blue lava ini kayu ya kayunya kayu laminate ya laminate ya dan dia katanya bisa mengklaim dapat menahan suhu dari 4 fahrenheit hingga 122 fahrenheit ya fahrenheit tuh berapa ya ya pokoknya gitu ya kalo gua punya gitar ini mah ga bakal gua kasih panas-panas lah ya hehehe jadi aduh langsung aja kali kita cek suaranya dulu ya nah kita nyetem dulu ya kalo lava ya nyetem tinggal disini aja easy banget ya ada tunernya anjay kita lihat ini udah nyetem ya kurang tinggi tinggal kita naikin oke gua nyetem dulu ya oke oke nih si lava udah kesetem mari kita langsung aja cek sound ya cek sound todong dan direct ya jadi gua bakal nge mainin genjeringannya dulu guys nih genjeringan kalo pake lava nih ya guys oke nanti gua tulis disini direct atau dari mic atau todong ya langsung aja gapat anjay bunyi kayak gitu ya kalo genjeringan ya abis itu kita main petikan coba gapat ini sama todong dan direct juga ntar todongnya gua gedein dikit soalnya petikan yoo anjay ya gitu ya guys ya bunyi todong dan direct si lava ini ya tadi lu udah ngeliat tuner sekarang gua pengen ngejelasin lagi nih ada tempo ya guys ya nah tempo ini gunanya untuk kita mencet coba ya 72 nih ini kelincangan nih ntar gue kecilin oke misalnya gini misalnya lu pengen fingering ya ya misalnya gitu ya tempo ini berguna kalo lu pengen misalkan latihan fingering gitu-gitu udah pokoknya ya terus ada record ya kalo record gua gak usah ngejelasin lah ya kalian bisa ngerekam gitu misalnya kalian wah gua buat lagu nih terus lu kalian pengen rekam langsung bisa di lava ini ya abis itu ada efek-efek nih guys ya ini efeknya banyak banget sebenernya gua juga udah pernah ngebahas tapi kita bahas lagi lah ya kita coba reverb kita cari yang aneh-aneh soundnya ya hehehe black hole black hole anjay bunyi kayak di lorong-lorong gitu ya black hole gitu ya coba kita mainkan yang serem-serem anjay ya ini reverb ya ada black hole ini asik juga nih delay coba ya delay delay apa ya delay ya pakai apa delay ya ya delay aja ya ada tulisannya delay nih guys nah ini ya kayak gitu ya delaynya ya guys ya habis itu ada apa lagi ada apa lagi efeknya kita lihat lagi wah ada chorus ada chorus guys ada chorus putin udah kan cultivated dan tambah dan sudah dan dance salah lagu ya kayak gitu ya guys ya ini efeknya banyak dah pokoknya nih ya yang paling aneh ada apa ya wah ada distortion coy kung fu distortion coba ngelain wah ada delaynya guys di distorsinya udah ada delaynya ya ya gitu lah pokoknya bunyinya guys ya terus apa lagi ya bang oke tadi ini efek udah lama banget di efek ya ini ada practice ya di practice kalian bisa kayak belajar chord transition strumming, scale training, ear training dan banyak banget ya habis itu ada loops oke ini sebenernya udah gua ingin juga ya udah gua pernah contohin ya di video sebelumnya ya ini ada misalkan lu pengen ada beat misalnya nih beat godlucky nih geng kita pencet dulu guys beneran ya misalnya lu milih si godlucky ini kita pencet use oke dia loading terus kalian bisa milih temponya dia temponya segini aja ya udah start oke nah mustat gini kalian bisa langsung ngerekam bareng si tempo bareng si beat tadi kayak gini misalnya anjay langsung masuk ya langsung masuk beat gram sama gitarnya terus misalnya kalian pengen isi-isi juga bisa langsungnya latihan ya pokoknya gitu lah ya bisa dipake nih guys loopnya ya kayak gitu lah ya bisa buat kalian ngejam ngejam gitu lah ya habis itu ada musik klik ada feature ada update ada settingnya sisanya ya gitu ya guys ya bisa kalian masukin lagu feature bisa kalian bisa masukin gambar nih setting kalian bisa men-setting gitar kalian ya kayak sound, wallpaper, wifi, bluetooth, dan lain-lainnya jadi kayak gitu ya gimana mau menurut lu bang harga apa gitar 10 juta ini bang ya ya ini ya udah dari harganya aja udah ketauan ya udah enak banget ya di tangan empuk apalagi yang kurang fitur banyak ya jadi ya gitu aja thank you banget nih gue pengen apa bilang makasih pada hawila musik gue udah dikasih kesempatan untuk nge-review gitar ini ya jadi gitu aja thank you selamat menikmati selamat menikmati